Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di Jakarta Veser ini akan saya bahas lagi tentang Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini Snapdragon kondisinya layarnya pecah ya touchscreennya pecah dan ini akan saya lakukan penggantian touchscreen akan saya beli tutorial cara ganti touchscreen ini kalau biasa ganti statusnya ini akan saya ganti touchscreennya aja ya ini akan saya praktekan ikuti terus tahap-tahapnya ini kondisinya kadang bisa disentuh kadang gak bisa disentuh touchscreennya ya langsung saja kita lepas dulu LCD dari frame-nya untuk angka awalnya ini sebelumnya back cover belakang sudah saya buka jangan lupa atas baik-baik saja jangan lupa atas jangan lupa atas yang bisa untuk mencari Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Apabila tadi di proses penyatuan LSD dan touchscreen Teman-teman mengalami hal seperti ini Contohnya seperti ini Terjadi gelembung-gelembung kecil ini Masih ada sisaan ini biarkan saja Insya Allah dua hari, tiga hari ke depan Ini akan hilang sendiri Jadi jangan takut Kita akan hilang gelembung-lembung yang belum presisi di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah fungsinya normal lagi touchscreennya? Terima kasih telah menonton! Ini proses step by stepnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi setelah menunggu proses loadingnya Saya lapikan mesin-mesinnya sekalian Ini teman-teman untuk yang masih ada gelembung-lembung seperti ini Biarkan saja nanti dua hari sampai tiga hari akan hilang sendiri Ini sudah selesai Ini paskinnya lancar semua Ini karena tadi line nya belum rapat ya Ini akan saya rapatkan dulu pakai Ini setelah sudah saya karetkan untuk mempresisikan Fremama LCD-nya biar lengket lagi Ini sudah selesai Ini sudah selesai Jadi ini saya termasuk ini Alhamdulillah sudah kelar ya Semoga bermanfaat di video ini Dan dapat dipraktekan di rumah Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh